Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-28. Selamat mendengarkan. Ledakan keras terdengar saat pedang naga keadilan membabat cahaya biru redup berhawa dingin yang dilepaskan oleh Nyai Larasati. Kuatnya pengaruh ledakan keras itu membuat Saguna tersurut mundur beberapa tombak ke belakang sembari memuntahkan darah segar. Namun itu belum selesai, Nyai Larasati yang selesai melepaskan serangan kedua, bergerak cepat ke arah belakang Saguna dan lagi-lagi melepaskan serangan cepat seperti sebelumnya, seret. Saguna yang belum sempat berhenti tersurut mundur, kaget bukan main ketika merasakan hawa dingin menusuk tulang berdesir kencang ke arah belakang tubuhnya. Buru-buru dia menyilangkan pedangnya ke belakang tubuhnya untuk menghadang cahaya biru redup berhawa dingin itu agar nyawanya selamat, blaam. Aar, Saguna langsung terjungkal menyusruk tanah hingga empat tombak jauhnya. Tubuhnya penuh luka parut dan darah segar mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Sepertinya beberapa tulang rusuknya patah, sedangkan pedang naga keadilan terlepas dari genggaman tangan kanannya dan menancap di tanah. Melihat itu, Nyai Larasati mendekati Saguna dan mengacungkan pedangnya ke arah muka putra empu untara itu. Kau masih tidak mengakui kekalahanmu, ucap Nyai Larasati keras. Uhuk, uhuk, huek, a'aku mingaku kalah, buru. Usai menjawab omongan Nyai Larasati, Saguna roboh pingsan. Dia terluka dalam sangat parah dan mungkin juga tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Niluhuni tersenyum lebar menatap ke arah Saguna yang terkapar tak berdaya di hadapan Nyai Larasati si bidadari angin selatan. Rasakan sekarang, pendekar cabul, empu dirgo yang menonton pertarungan sengit dari pinggir halaman perguruan Golok Sakti, segera melangkah ke tengah halaman di mana Nyai Larasati si bidadari angin selatan telah kembali menyarungkan kembali pedangnya di hadapan Saguna yang pingsan. Kerja bagus, bidadari angin selatan, bocah sombong ini akhirnya kena batunya juga, hehehehe. Senyum lebar terukir di wajah empu dirgo. Dari awal pertemuan dengan Saguna, dia memang tidak menyukai pendekar muda ini. Aku hanya sedikit memberi dia pelajaran, pendekar Golok Sakti. Semoga kelak dia bisa merubah kelakuannya dan menjadi orang baik-baik, sambut Nyai Larasati segera. Hehehehe, tidak masalah, tidak masalah. Dia memang pantas untuk mendapatkannya. Saudara sekalian, Nyai Larasati telah berhasil mengalahkan Saguna dari perguruan pedang keadilan. Apakah ada yang masih ingin menantangnya? Ucap empu dirgo lantang sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu. Hening, tak ada suara yang terdengar dari kerumunan para pendekar dunia persilatan dari wilayah selatan. Semuanya telah mengakui bahwa Nyai Larasati si bidadari angin selatan memang layak untuk menjadi pengatur wilayah selatan yang pernah menjadi daerah kekuasaan iblis tua sesat yang telah lama menghilang dari dunia persilatan. Setelah beberapa lama kemudian tidak ada jawaban, maka empu dirgo si pendekar Golok Sakti menghela nafas panjang sebelum berbicara. Dengan ini aku umumkan bahwa Nyai Larasati si bidadari angin selatan selanjutnya akan menjadi pengatur wilayah selatan. Untuk pertandingan wilayah tengah, kita lanjutkan esok. Matahari memang sudah tidak secerah siang hari tadi, mulai memerah di langit barat sebagai tanda bahwa sebentar lagi senja akan segera tiba. Ratusan kelelawar yang terbang keluar dari sarangnya pun menjadi pemandangan biasa kala sang mentari senja mulai memerahkan langit. Suasana tegang di halaman perguruan Golok Sakti pun berangsur menghilang bersamaan dengan bubarnya para penonton yang memadati tempat itu sejak pagi tadi setelah empu dirgo mengumumkan bahwa pertandingan dilanjutkan esok hari. Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, semua orang sibuk membicarakan berbagai macam hal yang telah terjadi tadi siang. Akhirnya si sombong itu jatuh juga dalam kekalahan. Aku sejak awal tidak suka dengan sikap pongahnya. Ucap seorang pendekar tua yang menyandang sepasang pedang pendek di pinggangnya. Aku juga kakang, mentang-mentang dia putra pendekar pedang keadilan dan dipinjami senjata pusaka itu, lagaknya sudah seperti jagoan nomor satu di dunia persilatan saja. Aku bersyukur karena bidadari angin selatan bisa mengalahkannya dengan telak, sahut seorang wanita paruh baya yang sepertinya merupakan istri dari pendekar tua berpedang pendek kembar ini. Ses, pelankan suaramu, heh sepasang seriti gunting dari gunung kapur, masih banyak murid perguruan pedang keadilan di sekitar kita. Kalau mereka tidak terima dengan omongan kalian, mereka akan membuat masalah dengan kalian, ucap seorang lelaki paruh baya yang merupakan kawan baik dari dua orang itu. Huh, apa yang perlu ditakutkan, Kibrojo, kalau mereka mau macam-macam, habisi saja kroco seperti mereka. Toh, Saguna yang paling sakti sudah dikalahkan. Jika memang mereka ingin mengeroyok pun, pedang gunting bajaku pasti akan memotong tubuh mereka semua, ujar pendekar tua berpedang pendek kembar itu segera. Dua orang anggota perguruan pedang keadilan yang mendengar omongan ketiga orang ini pun langsung mengepalkan tangannya erat-erat. Keduanya langsung bergegas menuju ke arah tenda yang disediakan oleh perguruan golok sakti di mana mereka tinggal sementara waktu. Di dalam tenda itu, Saguna sedang berbaring lemah di atas pembaringan. Dua orang terlihat sedang berdiri mengipasi tubuh Saguna yang memucat setelah memuntahkan banyak darah segar akibat luka dalam serius yang dia derita. Pedang naga keadilan juga terlihat disandarkan di samping tempat tidur. Seorang murid perguruan pedang keadilan yang memiliki kemampuan beladiri di bawah Saguna, kini menjadi pimpinan sementara kelompok ini, nampak berdiri tak jauh dari tempat pembaringan Saguna. Keparat mereka semua, tadi ingin aku hajar cecumuk-cecumuk itu, Sadoma. Kenapa kau terus menghalangiku, gerutu seorang murid yang baru masuk ke dalam tenda. Kita harus bisa membaca situasi, wikarna, saat ini kita sedang dalam posisi lemah karena kakang Saguna sedang luka parah begini. Apa kau tidak bisa menahan diri sedikit saja? Ucap kawannya yang bernama Sadoma itu segera. Ada apa ini kalian berdua ribut-ribut ha? Apa mata kalian berdua tidak bisa melihat kalau pimpinan kita sedang sakit? Bentak pimpinan sementara perguruan pedang keadilan ini sambil mendelik kering. Maafkan kami, Kakang Sena, terus terang saja, tadi kami mendengar suara yang tidak mengenakan telinga. Para pendekar kacangan itu berulang kali mencemoh kita setelah kekalahan Kakang Saguna dari Bidadari Angin Selatan. Kalau bukan karena perintah Kakang Sena untuk tidak membuat keributan di tempat ini. Sudah kami hajar mereka semua, lapor wikarna dengan cepat dan berapi-api. Para bajingan itu, hem, berengsek, kita sedang dalam keadaan terpojok. Kalahnya Kakang Saguna memang membuat martabat kita jatuh. Kita menjadi bahan cibiran semua orang itu karena perempuan tua itu tapi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus memberikan pelajaran pada Nyai Larasati, ujar Sena sembari memukulkan kepalan tangan kanannya ke tiang tenda. Apa yang kau rencanakan? Kakang Sena, tanya Sadoma segera. Sena menyunggingkan sebuah seringai licik di wajahnya sambil menjawab, kau lihat saja nanti. Terima kasih atas bantuanmu, pendekar muda, oh iya siapa namamu? Tadi lupa aku bertanya. Hehehe maklum saja aku sudah tua, ucap Nyai Larasati si Bidadari Angin Selatan sembari terkekeh kecil setelah mengantar Jaka Umbaran meletakkan Dewi Rengganis yang terus dia gendong selama pertarungan sengit melawan Saguna tadi di pembaringan tenda tempat tinggalnya. Saya Jaka Umbaran, Nini Bidadari Angin Selatan, Nini bisa memanggilku dengan sebutan Umbaran saja. Saya permisi dulu, Jaka Umbaran hendak melangkah meninggalkan tempat itu namun suara lemah Dewi Rengganis menghentikan langkahnya. Tunggu dulu, Kakang Umbaran, Bi bisakah Kakang tinggal sebentar lagi di sini bersamaku? Uhuk, 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 Dewi Rengganis kembali batuk-batuk beberapa kali setelah berbicara. Eh, itu, aku, tidak apa-apa, Umbaran, aku lihat kau tadi bersama dengan para murid perguruan Bukit Katong. Sadewasi Pedang Kilat sangat mengenalku, akan ku minta izin darinya agar kau untuk sebentar bersama kami di sini. Tolong temani Rengganis ya. Nyai Larasati segera beranjak dari tempat duduknya dan keluar menuju ke arah tenda besar milik perguruan Bukit Katong, meninggalkan Jaka Umbaran dan Dewi Rengganis berduaan di tenda tempat tinggal sementara mereka. Jaka Umbaran hanya garuk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal saja. Jujur saja, dia tidak pernah berduaan dengan seorang gadis cantik. Walaupun si gadis cantik ini sedang sakit, namun ia sedikit kikuk dengan ini semua. Hal yang sama juga dirasakan oleh Dewi Rengganis. Sejak saat Jaka Umbaran menolongnya tadi siang, jantung perempuan cantik itu terasa berdegup lebih kencang dari biasanya. Ada perasaan aneh yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya kala berdekatan dengan Jaka Umbaran. Selain tampan dan gagah, senyuman Jaka Umbaran benar-benar membuat perempuan cantik yang sedang luka dalam itu seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Il nikah yang dinamakan jatuh cinta. Kenapa aku ingin terus berduaan dengan kakang Umbaran ya? Eh itu Nimas Rengganis, bagaimana dengan luka dalammu? Apa masih terasa sakit? Pertanyaan Jaka Umbaran seketika membuat Dewi Rengganis tersadar dari lamunan indahnya. Su sudah lebih baik, kakang Umbaran, kalau boleh aku tahu, kakang Umbaran ini dari mana asalnya? Untuk menyembunyikan keterkejutannya, Dewi Rengganis tersenyum tipis. Asalku tidak jelas, tapi aku adalah anak didik Maharishi Siwamurti dari pertapaan Watu Bolong di Gunung Lawu, jawab Jaka Umbaran segera. Berarti kakang Umbaran ini bukan murid perguruan Bukit Katong? Jaka Umbaran segera menggelengkan kepalanya begitu mendengar pertanyaan Dewi Rengganis. Guruku adalah kakak seperguruan Resi Empu Hanggabaya, pimpinan perguruan Bukit Katong. Jadi Sadewa, Locana dan Surtikanti memanggilku dengan sebutan kakak seperguruan. Aku kemari untuk menjalankan tugas dari guruku untuk topong rame sebagai upah untuk pengajaran yang telah dia berikan, jawab Jaka Umbaran dengan jujur. Uhuk-Uhuk, sebagai murid dari Dewa Pertapa tanpa tanding, tentu kakang Umbaran memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Apa besok pagi kakang Umbaran juga ikut serta dalam pertandingan untuk mencari pengatur wilayah tengah? Tanya Dewi Rengganis kemudian, ah itu aku masih belum memikirkannya, Nisanak. Sudah ada Adisa Dewa dan Locana yang akan ikut bertarung, jadi aku tidak perlu repot-repot untuk ikut serta dalam pertarungan ini jika salah satu diantaranya memenangkan pertandingan tapi jika keduanya tidak bisa menang. Maka aku akan maju untuk menantang pemenangnya demi kehormatan perguruan Bukit Katong, jawab Jaka Umbaran sambil tersenyum penuh arti. Wah ternyata kakang Umbaran orang yang berjiwa besar, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan lebih dulu mengutamakan kepentingan bersama. Aku salut padamu, Dewi Rengganis tersenyum penuh kekaguman menatap ke arah Jaka Umbaran. Meskipun hanya lampu minyak jarak yang menjadi penerang tempat itu, namun itu sudah cukup untuk membuat mata Nyai Larasati yang baru saja pulang dari tempat bermalam perguruan Bukit Katong melihat semburat merah kekaguman di wajah cantik Dewi Rengganis. Eh Nini Bidadari Angin Selatan sudah kembali, ini sudah cukup malam, sebaiknya aku permisi dulu. Tidak enak jika dilihat orang jika berduaan seperti ini, Jaka Umbaran buru-buru membungkuk hormat kepada Nyai Larasati dan segera melangkah keluar dari dalam tenda itu. Ada mimik wajah kecewa di muka Dewi Rengganis begitu Jaka Umbaran meninggalkan tempat itu. Nyai Larasati tersenyum simpul melihat itu semua, tau suka dengan pendekar muda itu, Rengganis. Pertanyaan Nyai Larasati ini langsung membuat muka Rengganis memerah seperti kepiting rebus. Dia buru-buru memalingkan wajahnya ke arah lain, guguru ada-ada saja sih. Mana mungkin ada hal semacam itu, ucap Dewi Rengganis segera. Hehehe, aku pernah muda Rengganis, pernah juga merasakan hal seperti itu jadi kau tidak bisa merahasiakan perasaanmu dariku. Kalau kau menyukai pendekar muda itu guru tidak keberatan, Nyai Larasati tersenyum penuh arti. Mendengar jawaban itu, Dewi Rengganis segera memutar tubuhnya menghadap sang guru. Benarkah demikian guru? Guru tidak sedang bercanda dengan kubukan? Tanya Dewi Rengganis penuh antusias. Hahaha, gadis bodoh. Gampang sekali kau mengakui perasaanmu. Anak zaman sekarang memang berpikiran terbuka sekali. Nyai Larasati tergelak. Ini langsung membuat Dewi Rengganis cemberut. Uh, guru mempermainkan perasaanku. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Dewi Rengganis langsung memutar tubuhnya dan menghadap ke arah lain. Malam terus merangkak, naik ke puncaknya. Suara burung hantu yang sesekali terdengar dari ranting pohon membuat suasana menjadi hening dan sepi. Apalagi sejak kabut turun menyelimuti kawasan lembah Kaligung, menghadirkan sebuah perasaan sunyi dan mencekam. Hanya beberapa tenda besar saja yang masih ada orang terjaga. Sementara itu, petugas jaga keamanan beberapa kali mengitari halaman untuk memastikan bahwa lingkungan markas besar perguruan Golok Sakti aman-aman saja. Suara riuh kokoh ayam jantan terdengar bersahutan menandakan bahwa pagi telah datang. Bersamaan dengan itu, kesibukan mulai terasa di wilayah markas perguruan Golok Sakti. Deberapa orang yang ditugaskan untuk menyiapkan makanan bagi mereka yang akan bertarung terlihat sibuk sejak pagi buta. Menjelang matahari sepenggal naik ke atas langit, ratusan orang sudah kembali memadati halaman perguruan Golok Sakti. Kesemuanya begitu bersemangat untuk menyaksikan langsung pertarungan untuk memperebutkan gelar pengatur wilayah tengah. Ini dikarenakan wilayah tengah merupakan wilayah utama dari kelima bagian wilayah di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa, banyak sekali perguruan silat yang ada di tempat ini. Namun hanya tiga saja yang menghadiri acara pertemuan para pendekar waktu ini. Ketiganya adalah Padepokan Padas Putih, Perguruan Kelelawar Merah dan Perguruan Bukit Katong. Sesuai dengan pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, Perguruan Bukit Katong akan bertarung melawan Padepokan Padas Putih di awal pertandingan. Locana langsung melangkah maju ke tengah halaman sementara seorang lelaki muda bertubuh gempal dengan kumis tebal dan mengenakan pakaian warna putih dan celana selutut berwarna hitam melangkah maju dari tempat Padepokan Padas Putih berada. Pendekar muda ini memegang sebuah tombak pendek berbilah tipis keperakan dengan beberapa lubang kecil di dalamnya. Tanpa menunggu lama lagi, begitu Empu Dirgo memberikan isyarat kepada keduanya untuk segera mulai bertanding, Locana langsung mencabut pedangnya dan melemparkan sarung pedangnya ke samping kiri. Kuatnya tenaga yang dilepaskan oleh Locana membuat sarung pedang itu menancap hampir separuh di tanah. Sementara itu, si pernuda berkumis tebal itu segera memutar gagang tombak pendek di tangan kanannya. Suara riuh angin dingin berseliweran pada putaran tombak pendek di tangan kanan pemuda yang berasal dari Padepokan Padas Putih ini. Semua orang langsung terkejut bukan main melihat munculnya senjata itu di tempat itu. Tombak angin, Kasak Kusuk segera terdengar di antara para pendekar dunia persilatan tanah Jawa Dwi Pa yang memadati tempat itu. Semuanya sangat mengenal senjata yang pernah menjadi salah satu senjata andalan seorang pejabat tinggi kerajaan Panjalu, Mapatih Warigalit. Yar itu memang senjata yang pernah digunakan oleh Mapatih Warigalit. Seorang pendekar yang turut membantu Prabu Jayangrana yang pernah menggegerkan dunia persilatan tanah Jawa Dwi Pa dengan mengalahkan beberapa dedengkot pendekar golongan hitam seperti Iblis Bukit Jerangkong dan Dewa Rampok Hitam. Bersama dengan sang pangeran muda dari Kadiri kala itu yang bersenjatakan pedang naga api, Warigalit menjadi seorang pendamping yang tangguh dengan ilmu beladiri yang dia dapat dari kitab tombak suci, tombak angin dan ajian tapak dewa apinya. Pradipta sendiri adalah cucu dari Mapatih Warigalit. Dari rahim ratri istrinya, Mapatih Warigalit memiliki sepasang putra-putri. Sambang Buwana dan Citra Resmi, Sambang Buwana menikah dengan seorang gadis asal pajajaran dan hidup menetap di sana sedangkan Citra Resmi dipersunting oleh putra bungsu Adipati Matahun, Satria Wangsa. Dari pernikahan itu lahirlah Pradipta yang kemudian belajar di Padepokan pada Seputih yang kini dipimpin oleh Empu Wiratmaya. Usai lengser dari jabatannya sebagai Mapati Usai meninggalnya Prabu Jayangrana, Warigalit menyepi ke wilayah Kadipaten Seluagang Utara, tepatnya di Wanua, Karangrejo dan menjadi seorang pertapa dengan nama Resi Lodang Jagat. Ketika Pradipta mengunjungi kediaman kakeknya di pertapaan Karangrejo, Resi Lodang Jagat alias Warigalit mewariskan senjata pusaka andalannya tombak angin beserta kitab tombak suci kepada cucunya itu, walhasil, Pradipta mempelajari ilmu tombak suci di bawah bimbingan sang kakek sebelum pulang kepada Pokan pada Seputih untuk menghadiri acara pertemuan para pendekar dunia persilatan di Lembah Kaligung. Kini kemunculan kembali tombak angin yang telah lama tidak ada kabarnya tentu saja mengejutkan pendekar dunia persilatan. Semuanya bertanya-tanya, siapa pendekar muda berkumis tebal itu sebenarnya dan dari mana ia berasal? Locana yang tidak peduli dengan itu semua, langsung melesat cepat ke arah si pendekar muda berkumis tebal itu sambil mengayunkan pedangnya. Si pendekar muda ini langsung menyambut kedatangan serangan cepat Locana dengan putaran tombak pendeknya. Wuk, wuk, tering-tering. Pertarungan itu berlangsung seru dan menegangkan. Locana yang merasa dirinya lebih jago, terus memburu si pendekar muda asal padepokan pada Seputih ini dengan ilmu pedang bayangannya. Locana benar-benar ceroboh, dia terlalu meremehkan kemampuan lawannya, ujar Sadewa sambil terus menatap ke arah tengah halaman perguruan golok sakti di mana Locana dan pendekar muda berkumis tebal itu mengadu ilmu beladiri. Kenapa kakang bicara seperti itu? Aku lihat dari tadi, kakang Locana terus mendesak pendekar muda itu. Aku bahkan yakin sekali, dia akan cepat memenangkan pertandingan ini, ujar Surti Kanti segera. Huh, jangan melihat itu saja Surti Kanti, sedari tadi, pendekar muda ini masih tenang saja dan tidak ada tanda-tanda dia kerepotan menghadapi serangan cepat Locana. Jangan-jangan, ah celaka, Locana dalam bahaya. Sadewa yang baru menyadari kalau sang pendekar muda berkumis tebal itu sengaja mengulur waktu, langsung berteriak lantang. Locana, hati-hati, dia menyiapkan ilmu kanuragannya. Locana yang baru menyabetkan pedangnya ke arah lawan dan ditangkis dengan tombak pendek itu. Begitu mendengar teriakan keras, Sadewa berusaha untuk menjauh dari si pendekar muda berbaju putih itu. Namun dia terlambat beberapa saat karena si pendekar muda berkumis tebal asal padepokan pada seputih ini sudah memutari tubuhnya dan menghantamkan tapak tangan kirinya yang berwarna merah menyala seperti api. Wuf, betapa terkejutnya Locana melihat kedatangan serangan cepat itu, tak ingin lawannya berbuat semaunya. Locana langsung mengerahkan seluruh tenaga dalamnya di tangan kiri dan memapak hantaman tapak tangan kiri lawan dengan tapak tangan yang sama. Belam, Locana langsung terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Dia langsung muntah darah segar sementara tangan kirinya terlihat melepuh seperti terkena kobaran api. pria bertubuh gempal itu pingsan kemudian. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.